Halo Assalamualaikum Hari ini mau punya cerita Pengen membagikan ide jualan Enak dari bahan mie instan Pengen tau hari ini kita buat apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama kita rebus air hingga mendidih Kemudian masak mie instan Seperti biasa ya Oh ya untuk merek bebas Boleh pake merek apa aja ya temen temen Oke setelah empuk kita boleh angkat dan tiriskan Tapi jangan terlalu lembek ya masaknya Untuk bumbunya ada bawang merah Disini saya pake 5 siung Bawang putih saya pake 4 siung Diiris-iris tipis seperti ini ya Selanjutnya ada sosis Kita boleh potong-potong Sesuai dengan selera ya Disini saya potong tipis-tipis seperti ini Biar hasilnya juga banyak ya Saya pake cuman 4 buah sosis Lalu ada baso Saya pake 5 buah Dipotong tipis-tipis seperti ini Selanjutnya ada telur Disini saya pake 3 buah Dipecahkan seperti ini ya Aduk merata Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih Aduk hingga harum ya Tambahkan Ini ada cabai yang dihaluskan ya temen temen Atau cabai giling Secukupnya aja Kalau misalnya temen temen suka pedas Boleh ditambahkan Lalu masukkan telur Yang udah dikocok tadi ya Ora ari di bagian sampingnya Jangan dicampurin sama bumbu ya Setelah kering Baru kemudian kita akan campurkan Dengan bumbunya tadi Masukkan sosis dan basonya Aduk Tambahkan sawi Tambahkan sawi Lalu kubis sedikit aja Tambahkan sedikit air Biar bumbunya itu lebih meresap ya Garam Saya pake setengah sendok teh Lada bubuk setengah sendok teh Dan kaldu jamurnya setengah sendok teh Masak hingga layu Tambahkan saus Saya pake saus sambal Kurang lebih 2 sendok teh Kecap manis 2 sendok teh Baru kemudian Mie nya kita masukkan ya Aduk sebentar Hingga merata Kemudian kita matikan apinya ya Setelah itu Masukkan bumbu dari mie instan nya Semuanya ya Baru kemudian Aduk hingga merata Dan mie gila yang enak banget Siap untuk disajikan Ini bisa untuk menu keluarga tercinta Bisa juga untuk ide jualan ya Teman-teman Misalnya yang punya warung kopi Pengen jual mie instan Tapi harganya lebih mahal ya Seperti ini caranya ya Kalau mie instan biasa kan Harganya palingan juga berapa Kalau ditambahin topping kayak gini Kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal Dan pastinya Ini bakal disukai Sama semua kalangan Terutama anak muda ya Oke Mie gila siap untuk disajikan Sangat mudah banget kan Cara membuat Mie gila ala Mau punya cerita Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin channel Mau punya cerita Karena disini kita akan bagikan Resip jajanan Ide bisnis Sisi dijualan dan informasi Yang bermanfaat lainnya Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya